Saudara, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kiresaw 3-2 dalam laga persahabatan FIFA Match Day di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu Malam. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi Kiresaw pada 27 September mendatang. Timnas Indonesia meraih kemenangan 3-2 atas kuratau pada pertandingan persahabatan atau FIFA Match Day di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu Malam. Timnas Indonesia tertinggal terlebih dahulu saat laga baru berjalan 7 menit saat rangi lojangah berhasil memanfaatkan bula liar di depan gawang Nadeo Arga Winata. Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan di menit 19 melalui kaki Mark Klopp. Timnas Indonesia berbalik unggul di menit ke-23 lewat sundulan Fahruddin Arianto yang memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Dua menit berselang melalui serangan balik pemain Birmingham City, Zunin Hobakuna, menjebol gawang Nadeo untuk menyemangkan kedudukan menjadi 2-2. Indonesia mengunci kemenangan di bawah kedua melalui santaikan kaki Dimas Derajat di menit ke-56. Berawal dari pergerakan Pratama Arhan di sisi kiri dalam kotak 16 meter, bola lantas mengarah ke Dimas Derajat. Dimas Indonesia akan kembali menghadapi Kuruakao dalam laga FIFA Match Day 27 September mendatang di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan Names JTV melaporkan. Tim Liputs Tes baggage Tim Liputan Names JTV, Kabupaten Ин Gomez JTV, Kabupaten internet Tim Liputan Names JTV, Kabupaten Cristian, Kabupaten Instagram, yang mouse segera beli internet Tim Liputan Name JTV mem START! Tim Liputan Names JTV, Kabupatenila acendi melalui pandemi